Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Misteri Situs Gunung Padang Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa Beberapa diantaranya bersyaratusan tahun Atau bahkan ribuan tahun Lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan Sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung Ada banyak yang bisa diperoleh dari penyelidikan para ahli Di situs-situs ini Salah satu contohnya adalah piramida di punca Gunung Padang Jawa Barat Itu bukan piramida dalam arti biasa Yang mungkin dibayangkan orang seperti piramida terkenal di Mesir Tapi itu juga memiliki rahasia yang terkebur tepat di bawah permukaannya Seperti piramida Mesir yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya Dan rahasia yang bersumbunyi di bawah situs Gunung Padang Sama rumit dan menariknya dan juga sangat tua Seperti yang ada di bawah piramida Giza di Cairo Gunung selalu menjadi tempat bagi para penghuninya untuk memberi penghormatan Berdoa dan bermeditasi Namun hingga saat ini pada tahun 2018 Apa yang ada di bawah runtuhnya tanah megali tidak diketahui Meski bersembunyi di depan mata seperti kata pepatah lama Namun berkat teknologi arkeologi modern Seperti pemindai dan sinar ekstana Para ilmuwan sekarang tahu Bahwa ada banyak terowongan Ruang Dan pilar Yang hanya berada 10 kaki di bawah permukaan Gunung Padang Sebuah tim ahli sejak lama membayangkan Bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar Di atas struktur bangunan tersebut Sekarang mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih jelas Menurut ketua tim Denny Hilman Nata Wijaya Ilmuwan senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Situs Gunung Padang adalah kuil yang unik Ini tidak seperti topografi sekitarnya Yang sangat terkikis Ini terlihat buatan bagi kami Kata Denny Hilman Dengan kata lain Para ahli percaya bahwa itu adalah buatan manusia Tim menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu Tanpa menggegunya sedikitpun Termasuk radar penembus tanah Pencitraan 3 dimensi Dan juga metode-metode lainnya Akhirnya mereka menemukan bangunan seluas 15 hektar Yang terdiri dari pilar, tangga teras, jalan setapak, ruang, tiang batu, dan masih banyak lagi Setiap kali mereka melihat lebih jauh ke bawah Pemahaman baru dan kejeban struktual muncul Pada lapisan kedua ke bawah Para ilmuwan menemukan artefak buatan Yang mereka perkirakan berusia 7.500 Hingga 8.300 tahun Lebih jauh lagi Kelapisan ketiga Kontruksi dengan kedalaman 49 kaki Mungkin sudah berumur 28.000 tahun Jelas Orang-orang membawan baik suci Melakukannya dengan cara berlapis-lapis Dengan meletakkan bangunan baru di atas bangunan yang sudah ada Namun sementara beberapa hal tentang situs berubah Tangga diletakkan di sini Dinding di sana Tergantung pada siapa yang membangun Satu hal menurut para ahli Kemungkinan besar tidak berubah Alasan keberadaan candi Sama seperti orang-orang hari ini yang pergi ke situs Untuk merenungkan keberadaan kekuatan yang lebih tinggi Dan menyampaikan rasa hormat mereka Mungkin itulah yang juga mereka gunakan selama ribuan tahun yang lalu Dalam hidup banyak hal yang berubah Tetapi banyak hal yang tetap sama Di situs Gunung Padang Kontruksi selama berabad-abad mungkin mengubah penampilannya Tetapi alasan untuk kontruksi itu tidak Yaitu keyakinan orang yang teguh pada kekuatan yang lebih tinggi Ketika penjajah Belanda menjadi orang-orang Eropa pertama Yang menemukan situs Gunung Padang Di awal abad ke-20 Mereka pasti terpesona oleh besarnya lingkungan Yang penuh dengan batu di sana Ya, di situs Gunung Padang Jawa Barat ini Terdapat sisa-sisa kompleks berbatu Dan beberapa monumen yang dianggap sebagai kejaiban arkeologi Sejak ditemukan, situs Gunung Padang disebut-sebut sebagai situs megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara Dalam studi terbaru yang dipresentasikan pada pertemuan American Geophysical Union Pada tahun 2018 Tim peneliti Indonesia memaparkan data-data Yang menyatakan bahwa situs Gunung Padang merupakan struktur pemida tertua di dunia Penelitian mereka yang telah dilakukan selama bertahun-tahun Mengungkapkan bahwa Gunung Padang tidak hanya bukit seperti yang biasa kita lihat Melainkan serangkaian struktur kuno Dengan fondasi berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu Atau bahkan jauh lebih tua lagi Studi kami membuktikan bahwa strukturnya tidak hanya menutupi lapisan atas Tapi juga membungkus lereng sekitar 15 hektar Dengan kata lain, strukturnya tidak dangkal dan berakar lebih dalam Tulis peneliti Menggunakan kombinasi dari beberapa metode survei Termasuk ground penetration radar atau GPR Temografi seismik dan penggalian arkeologi Tim peneliti mengatakan Gunung Padang adalah struktur buatan Tapi dibangun di atas periode berasejarah secara berturut-turut Bagian paling atasnya terdiri dari kolom-kolom batu Dinding, jalan, dan ruang-ruang Sementara itu lapisan kedua berada sekitar 1-3 meter Di bawah permukaan bagian atas Menurut peneliti, lapisan kedua ini sebelumnya telah disalah artikan Sebagai formasi batuan alami Padahal sebenarnya itu adalah susunan batu kolom Yang diatur dalam struktur metriks Di bawahnya terdapat lapisan ketiga Yang terdiri dari batuan bersusun Serta ruang bawah tanah yang besar memanjang Sampai kedalaman 15 meter Dan lapisan keempat Terbuat dari batu basalt Yang entah bagaimana dimodifikasi Atau diukir oleh tangan manusia Peneliti mengatakan Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa Lapisan pertama berusia 3.500 tahun Lapisan kedua berusia 8.000 tahun Dan lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun Dhani Hilman Nata Wijaya Pemimpin penelitian sekaligus alih geofisika Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mengungkapkan bahwa Strukturnya yang kono dan luas Mungkin memiliki basis kegamaan Untuk sekarang hal tersebut Masih menjadi spekulasi Tapi jika kalian peneliti Tentang struktur permida ini benar Maka situs Gunung Padang Akan menjadi temuan utama Yang dapat menentang gagasan Mengenai kemampuan masyarakat Prasejarah di Nusantara ini Karena pada masa dahulu Nenek moyang kita Sudah mampu membangun Arsitektur yang semegah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!